5 penyesalan orang sudah mati kenapa ustaz sebut angka 5? karena rukun islam 5 kenapa gak pake rukun iman? iya juga ya tapi payah saya nyebutnya begini ada 5 supaya bapak ibu pulang mudah ngingat saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngelor ngidul ada orang ngomong bisa semua dia bahas dari donald trump sampai donald bebek bisa dibahas saya tidak pandai yang pertama orang mati menyesal karena tidak bersedekah yang kedua lau kunna nasma'u andai kami mau mendengar au nakilu kami mau berpikir kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ada neraka jahannam ada neraka sakar ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi kenapa cepat betul datang? salah baca pengumuman dia berdoa kepada Allah ya Allah turunkanlah awan akhirnya awan mendung datang hampir saja hujan yang satu meminta awan kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun yang satu lagi berdoa ya Allah cukup awan saja jangan turunkan hujan maka keluarlah kalimat mendung tak berarti hujan di luar sana mereka tenang di dalam ini malah kepanasan saya merasakan panas luar biasa tadi tapi begitu naik ke mimbar ini berkat doa bapak ibu terasa hawas sejuk datang menghampiri sejuk rupanya kipas hidup di belakang bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lau kunna nasma'u andai kami mau mendengar awna'qilu kami mau berpikir maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir betul kata pak tang akhir bahwa yang ada di depan saya ini ini orang yang sudah mau mendengar semua mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung mendengar Sony mendengar Panasonic mendengar Nokia ada satu yang orang kita mendengar Oppo tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah memang tidak kenapa mereka di jalan General Sudirman mereka belum di jalan Allah mereka masih berkutat dengan narkoba dengan zina dengan lem kambing dengan pacaran dengan seks bebas mencari kenikmatan di nightclub apa namanya tripping apa namanya dugam apa itu duduk sambil gemetar siapa yang menceramahi mereka di dalam ada hamba-hamba Allah gayanya tidak seperti Ustaz dia tidak pakai sorban dia tidak pakai peci dia biasa saja tapi dia masuk ke nightclub dia masuk ke diskotik dia duduk yang lain minum mabuk dia minum air putih ketika ada orang bertanya mas enggak mabuk sudah bosan mabuk saya sudah tawad ngapain kemari saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahannam ini tapi orang tidak berani melawan dia kenapa ototnya tegap dan mereka jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik tidak semuanya mau buat dosa tapi ada juga yang mau ceramah Ustaz kok tahu ada sinetronnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah siapa yang menyelamatkan mereka setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid sampai di masjid barulah berceramah Abdul Soman Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumussalam orang semua melihat oh Ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah bukan Abdul Soman menceramahi orang maka ini tidak disebut majlis da'wah ini bukan pertemuan da'wah tapi ini pertemuan mahabbah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah nanti sampai masanya dicari oleh malaikat mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku mudah-mudahan apapun latar belakang kita gubernur kapolresta kapolda komandan kodim komandan pokoknya komandan lah kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah la ilaha illallah alaih anah ya dengan itu kita hidup wa alaih anamutu dengan itu kita mati wa bihanu ba'asu dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah bapak ibu yang dimuliakan Allah maka gunakan telinga kawan-kawan kita yang belum memakai telinga maka ajak dia menggunakan telinganya kirim video-video yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak tapi bukan menebarkan hoax menebar kasih sayang bukan menebarkan kebencian menebarkan rahmatan lil'alamin bukan menebarkan laknat cacimaki dan sumpah serapak karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang ketiga siapa itu orang yang menyesal mereka yang terbaring di rumah sakit di ruang ICU suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela ayyalah sallallahu alaihi menetes air matanya kenapa? karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang orang azan dia tetap main game online playstation bahkan mengejek-ejek orang sholat ayyalah sallallahu alaihi kamu aja duluan lah padahal mestinya dia katakan lah haula wala kuwata hirla billah tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap tapi akhirnya kau seperti bunga mekar layu kuning madi berapa banyak dulu yang berotot tegap sebelah kiri tatu ular kobra sebelah kanan singa sekarang begitu keriput kucing kena minyak mana suaramu yang benggelegar dulu mana kumis tebalmu dulu nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggung mana badanmu yang tegap dulu yang tegap tersinggung lalu yang mau saya omongin apa tidak ada keperkasaan hilang tak bermakna tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid sholat berjamaah kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka setiap langkah langkah pertama mengangkat derajat langkah kedua menghapuskan dosa langkah ketiga menghapus dosa langkah keempat mengangkat derajat ini orang-orang yang diatas ini kenapa derajatnya naik karena mereka berjalan kaki datang ke masjid karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas kami datang cepat Pak Ustaz ya karena cepatlah bisa masuk ke dalam kalau tidak tentu di luar tapi Allah tidak lihat itu yang dipandang adalah ketulusan keikhlas kita lillahi ta'ala makanya usalli fardal maghribi salah saraka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala begitu kalau saya pembimbing hajinya pembimbing umrahnya datang pembimbing dari Jawa Barat Ustaz Mah terlalu keras atuh mari mikrofonnya kamu dari mana? saya dari Jawa Barat Ustaz oh pantasan lembut innal hamda wal ni'ma ta'ala wal mulkala syarikala ya maaf aku tidur datang saya ambil lagi mikrofon lapai kallahu malapai jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah tapi karena mengusir setan setan yang sedang menggoda datang setan membawa kipas lalu dia kipas tenang, tenang, tenang itu namanya setan manual sekarang setan digital dibawanya asih orang pun tertidur itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali saya sudah ceramah setengah jam setengah lima sekarang pas jam lima saya dari tadi melihat ke atas tolong ibu-ibu jangan seuzon saya bukan melihat perempuan melihat jam dinding saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir kenapa? karena saya melihat ya maaf masih lagi menatap tapi ketika jam sudah mulai menunduk itu saya bertakbir Allahu Akbar masya Allah jangan kan setan saya jengeri mendengarnya lari mereka semua tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat kenapa? bolak balik teriakan Allahu Akbar memanggil tapi dia tidak mau datang Allahu Akbar Allahu Akbar yang disalahkannya malah imam kamu kenapa gak ke masjid? imamnya lagunya terlalu slow akhirnya datang imam metal Allahu Akbar Allahu Akbar tetap juga dia tidak datang kenapa? karena memang hanya mencari-cari alasan beragama mencari kebenaran bukan mencari pembenaran tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat mubazir cerita masalah sholat berjamaah di Bandung mubazir Bandung lautan jamaah melimpah ruang kalau mau lihat istiqamahnya besok subuh foto gambar masjid masing-masing like and share foto yang hari ini dari atas dari depan dari belakang besok subuh foto juga lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah ustadz ini mengkerdilkan kami tidak ini negerinya para ulama banyak ulama-ulama kiai-kiai ulama besar datang dari sini maka insyaallah kita diberikan istiqamah sholat berjamaah ini insyaallah laki-laki yang sholat berjamaah itulah laki-laki yang soleh sedangkan laki-laki sholat di rumah laki-laki solehah maka nanti potong video ini pendek like and share papa-papa ini ada video pendek siapa yang ceramah ustadz dari Riau coba dengar laki-laki yang sholat di rumah laki-laki solehah nyindir saya enggak ustadz itu ceramah bebas aja dia enggak pandai sindir-menyindir saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramah saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas sengaja itu orang pesan penitia ustadz jangan cerita masalah jilbab karena istri kepala dinas belum pakai jilbab langsung saya ceramah siapa yang tidak pakai jilbab membuka aurat suaminya itu dayus tidak ada rasa cemburu yang ngundang saya dah hancur dunia tiga bulan tidak diundang ustadz pengajian rutin mingguan setelah tiga bulan eh ditelepon lagi assalamualaikum ustadz waalaikumsalam nanti datang ke kantor lagi ya iya loh kemarin katanya gak boleh alhamdulillah pak ustadz yang kemarin melarang sudah mati ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita saya gak pernah mendoakan saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek kalau ada orang menghadang menghalang membentengi selalu saya katakan ya Allah tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya bukakan ya Allah tapi kalau tidak terbuka juga tiupkan angin puting beliung sekalian tidak boleh tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah giginya berdarah pelipisnya tapi dia tidak doakan yang jelek tetap yang dia mintakan Allahumma dikawmi berikan hidayah kepada kaumku fa'innahum la'ya'alamun mereka berbuat itu karena tidak tahu Alhamdulillah yang datang di musjid raya tidak hanya orang-orang tua tapi anak-anak muda hadir dari mana ustaz tahu anak muda dari suara takbirnya dari mana ustaz tahu anak muda dari semangat mau bersalahannya dari mana ustaz tahu anak muda mereka banyak yang berdiri orang tua mana sanggup berdiri tunjukkan mereka adalah anak-anak muda semangat mereka luar biasa tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah satu diantaranya siapun anak muda anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu anak muda yang lain sibuk pacaran anak muda yang lain sibuk chatting browsing diving launching anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya pacarannya tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup kalianlah pejuang pejuang kalianlah tentara tentara Allah di atas muka bumi Abdul Sohman boleh mati besok pagi dia akan mati tapi akan ada seribu Abdul Sohman yang akan menolong agama Allah makanya kalau ada orang berkata ustaz ustaz istirahatlah nampaknya sudah lelah sekali kalau saya lihat wajah ustaz nampaknya dua kali Jumat gol ini tidak karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum kenapa tersenyum karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa datang malaikat berbisik apa kata malaikat la takhafu jangan kau takut wa la takhzanu jangan kau sedih wa abushiru biljannah maka engkau berbahagia mendapatkan surga alati kuntum tu'adun yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah berdoa supaya hati hijrah mantap tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah berpisah kita dari majlis ini saya tidak sedih karena kita tetap bertemu dalam doa doa saya dari Riau doa sahabat-sahabat dakwah doa Bapak Gubernur doa Bapak Kapolga doa Bapak Kapolresta doa Bapak Kumandan Kodim akan bersatu di pintu langit sama-sama meminta saling mendoakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakan Allah hatinya untuk menolong agama Allah dan mereka pun mendoakan saya mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah jangan sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mati tidak bisa diminta mati tidak bisa direquest berapa banyak orang sengaja mengundang Ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati Ustaz Bapak saya sakit keras saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa susah sekali tolong Ustaz datang ke rumah doa akhikah bukan doa walimah bukan doa khitan bukan doa nikah bukan lalu doa apa Ustaz tahu sendiri Ya Allah kalau memang umur panjang memberikan kebaikan panjangkanlah umurnya tapi kalau hanya dalam penderitaan maka sengaja tidak dikeraskan kan nanti anak-anaknya tersinggung kan tak mungkin kita katakan kalau memang tak mungkin sembuh matikanlah secepat-cepatnya berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati tapi malah begitu kita pulang besoknya datang SMS Alhamdulillah Pak Ustaz Bapak kami sehat walafiat enggak jadi kami bagi warisan mati tidak bisa diminta berapa banyak orang sengaja mau mati sudah dikepung kepolisian dengan badan narkotika nasional ingin menangkap malu pada tetangga malu kepada orang tua masuk kamar mandi mau bunuh diri tali tidak ada akhirnya dapat mama lemon tidak mati tidak mati hanya setiap ngomong seminggu berbuih mati jangan kau minta tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah dan mati dalam keadaan mengucapkan siapa yang mendapatkan itu orang yang menyambut seruan azan selesai itu dia pun salat berjamaah selesai itu dia pun berdoa mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa karena di berbagai masjid macam-macam modelnya ada yang imamnya berdoa ada yang imamnya tidak makmumnya nanya Pak imam gak doa masing-masing aja loh Pak imam kok gak doa bareng doa kita lain saya mau minta hujan kamu kan gak suka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita sama nah keaminkan doa imam di akhir majlis nanti juga saya akan berdoa doa apa doa sama orang kaya orang miskin rakyat jelata penguasa ingin dapat itu selamat dalam agama jangan ikut liberal jangan ikut sekuler jangan ikut aliran sesat jangan ikut ateis selamat dan fidin wa afiatan jasad badannya sehat masalah gemuk atau kurus tidak penting yang penting sehat jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk eh nanti gemuk-gemuk buat apa kata yang gemuk ente kurus ditiup angin melayang cukuplah sudah perseteruan itu karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya makanya ketika imam wakil ingin betul ketemu dengan fudail bin iyad seorang yang zuhud banyak ibadah lalu ketika ketemu dia kaget bukan main ternyata fudail bin iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar kata wakil ente katanya ahli ibadah kuasa sunatnya banyak kok ente gemuk banyak makan kata imam fudail aku sangat senang masuk islam aku sangat senang ibadah maka senang makan kukuat makan tidak ada salahnya apa salahnya oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek tidak usah mengejek yang penting kita beribadah yang paling celaka sudah lah kurus tidak beribadah cacing pun cacing pun tak senang begitu mati kata cacing sudah capek-capek datang jauh-jauh cuma satu jam Allah tidak melihat tubuh kamu Allah tidak melihat rupa wajah kamu lalu yang dipandang Allah apa hati kamu beramallah bersihkan hati beramal tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru sudah mandi pagi belum buk kenapa Allah tidak memandang tubuh kita yang dipandang Allah hati kita dengan taik mata yang belum disapai ketika berkaca di depan cermin sebagaimana kau sudah perbaguskan perbaiki bentuk fisiko berbaiki juga lah batin yang ada di dalam oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak memperhatikan kulit halus kurang halus memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut memperhatikan hidup bolak-balik dilihat memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah akhirnya macam-macam tapi istiqamah batin tidak pernah diperhatikan jangan pernah hati ini berhenti berzikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah apa yang ada di pikiranmu itulah yang ada di hatimu itulah yang tersebut dalam lidahmu jangan pernah berhenti andai pun berhenti kena bicara dengan orang lain misalnya kau menjadi pegawai misalnya kau menjadi pelayan masyarakat tidak bisa kau bicara panjang lebar tapi hatimu jangan pernah putus karena orang istiqamah itulah yang akan dicabut malaikat dan La ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya kalimat itu letaknya di dalam dada lalu kemudian bagaimana diciptakan Allah lidah mewakili apa yang ada di hati lidah berkata La ilaha illallah empat siapa yang menyesal orang menyesal nanti mati ketika hidupnya tidak masuk syurga siapa itu orang yang memutus tali silatu rahim Alhamdulillah kita sambung tali silatu rahim subuh ketemu zuhur ketemu asar ketemu maghrib ketemu insya ketemu loh kok ketemu terus sama yang tadi masjid ini lawang saya tinggal disini rumah saya dekat dari sini Alhamdulillah tapi ada orang yang rumahnya jauh tetap istiqamah ke masjid di Mesir di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi kursi dua lima tiga empat untuk apa orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda didudukkan mereka mesti dibawa bersilatu rahim sebelum solat apa kabar bapak sehat dimana sekarang keadaannya Alhamdulillah anak-anaknya sehat sehat istrinya sehat sehat tetangganya sehat sehat menyambung tali selatu rahim sekarang orang tidak lagi ada sambung selatu rahim sabtu ahad libur tidak masuk kantor tidak ketemu orang dari mulai malam sabtu nanti malam sampai hari ahad sore hanya di depan komputer laptop jempol ini sampai bengkak tidak ketemu orang makan kukuan makan tidak ada salahnya apa salahnya oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek tidak usah mengejek yang penting kita beribadah yang paling celaka sudah lah kurus tidak beribadah cacing pun tak senang begitu mati kata cacing sudah capek-capek datang jauh-jauh cuma masuk tunjang Allah tidak melihat tubuh kamu Allah tidak melihat rupa wajah kamu lalu yang dipandang Allah apa hati kamu beramallah bersihkan hati beramal tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru sudah mandi pagi belum kenapa Allah tidak memandang tubuh kita yang dipandang Allah ada hati kita dengan taik mata yang belum disapi ketika berkaca di depan cermin sebagaimana kau sudah perbaguskan perbaiki bentuk fisiko perbaiki juga lah batin yang ada di dalam oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak memperhatikan kulit halus kurang halus memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut memperhatikan hidup bolak-balik dilihat memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah akhirnya macam-macam tapi istiqamah batin tidak pernah diperhatikan jangan pernah hati ini berhenti berzikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah apa yang ada di pikiranmu itulah yang ada di hatimu itulah yang tersebut dalam lidahmu jangan pernah berhenti andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain misalnya kau menjadi pegawai misalnya kau menjadi pelayan masyarakat tidak bisa kau bicara panjang lebar tapi hatimu jangan pernah putus karena orang istiqamah itulah yang akan dicabut malaikat dan La ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya innal kalama lafil fu'adi kalimat itu letaknya di dalam dada lalu kemudian bagaimana diciptakan Allah lidah mewakili apa yang ada di hati lidah berkata la ilaha illallah selamat menikmati